coba saya mencoba ini rasanya ya ini garpu ini teman-teman ya hasilnya saya mau tes ini mencoba cuman mulutnya kelihatan teman-temannya oke saya mau tadi dulu gua teman-teman mantepnya sangat terasa rebungnya bumbu kelapanya bumbu ini juga sangat terasa mantap teman-teman nah ya teman-teman semuanya ini langkabel ini diiris-iris sampai kecil begini ya sampai kecil ini seperti ini ini nantinya mau di paketnya sama dikukus maya di harus kukus dulu katanya nih rebung ini ya kita ikuti ya langkah selanjutnya nanti secara memasaknya eh rebung kelapa ini ya ya kita saksikan sama-sama ya rebungnya sudah diiris-iris langsung di kukus ya ini seperti ini ya dikukus seperti ini kita lihat dulu ini belum matang ini ya supaya eh getahnya itu sampai hilang ya sampai hilang getahnya ya nih ya teman-teman bisa lihat nih sampai dia matang nanti ya belum matang ini kira-kira ya 30 menitan lainnya kira-kira nah ini teman-teman ya kemudian disediakan juga eh kelapanya dapat nyangrai ini udah matang ini ya setelah disediakan begini teman-temannya kemudian diharuskan ini harus diharuskan apakah perlu di blender atau ditumbuk ya kerasa teman-teman ini saya mau di blender aja ini ya nah ini mau langsung di blender aja biar cepat ya bentar nih nah ini ya sampai halus ya nah inilah ini teman-teman eh bumbunya yang sudah disiapkan sama nyonya ini yang pertama ini ini apa namanya ketumbar ketumbar nih nih sampai merah merah terus Hai ladaku ladaku nih ya ladaku merah bau merah bau putih dan kemiri ini ini apa namanya kepala ini kepala nih dan ini hasilnya yang tadi yang sudah di serai kelapa yang sudah di haluskan ini ya itu tinggal kita kita siap untuk memasaknya nih ini bumbu ini semuanya halus dihaluskan dulu atau di blender ini ya sisanya tinggal ini aja nih yang sudah halus nih yang lainnya dihaluskan semua ini aja nih ketumbar sama sama apa mahir mah sama sajiku semuanya daku ya yang lainnya dihaluskan biar halus Oke teman-teman ya kita saksikan cara pengolahannya Oke kita mulai ya dipanaskan dulu kompornya nih udah dinyalakan ya nih minyaknya sedikit biar tidak banyak kolesterol minyaknya sedikit pertama bawangnya dulu nih digoreng Oke kita masukin bawang ini bingung teman-teman ya sebelah pegang pegang ini pegang maik sebelah pegang kamera sebelah masak jadi lagi bingung ini sinyonya lagi ini dulu tuh ngehalusin dulu tumbarnya ini biar matang dulu ya ini carang olahnya sungguh peringan sebut penting temen-temen ya kita sederhana saja tapi hasilnya luar biasa ini luar biasa hasilnya ini nyaku nih yang pintarnya masaknya nih saksikan teman-temannya sampai akhirnya videonya biar paham cara pengolahan rebung kelapa yang hasilnya luar biasa enaknya nih melebihi daging daging sapi enaknya melebihi daging sapi teman-teman nah kemudian ini yang tadi ya bumbu yang sudah dihaluskan digoreng juga sama ini bumbu tadi yang di yang yang tadi yang dihaluskan ya digoreng biar mateng nah daun salam biar wangi salam sereh sereh serehnya belum ada teman-teman nyari dulu lengkuas katanya kalau ada biar mantep kita mukbang teman-teman mukbang daging rebung rebung kelapa jangan lupa teman-temannya diklik dulu like-nya dan komennya silahkan ditulis kalau pada yang belum paham nanti nyonya yang mau menjawab nih ahlinya nih nyonya disini silahkan ditulis komentarnya di kolom komentar di bawah ini ya dan tombol subscribe nya ya diklik juga yang baru menemukan channel saya disini ya yang masih merah jangan lupa juga loncengnya biar biar bunyi teman-teman ya karena besoknya ada acara mukbang juga nih mukbang rebung kelapa sebetulnya perut-perut udah lapar teman-teman ya ini nunggu dulu ini matang dulu rebung kelapa nah ini biar matang ya bumbunya biar matang terus aja teman-teman ini diaduk ya biar rata nih matangnya nah kemudian dimasukkan intunya santan santan santannya nih ini asli santan teman-teman ya bukan kara bukan kara tetap walaupun bagaimana rasanya beda teman-teman ya kara dengan santan yang asli ini menurut saya ini ya menurut saya ini tetap ada beda ya saya lebih suka menggunakan yang asli santan asli ya daripada kara karena itu kan diawetkan udah lama itu barusan itu apa namanya garam tambahin garam secukupnya teman-teman ya itu garam tambahin juga gula ya gula pasir secukupnya aja nih gula pasir jadi ditambah lagi barusan air santannya ya karena kekeringan kurang nah sekarang rebungnya tuh secara perlahan yang tadi yang sudah di yang sudah dikukus dimasukin ya aduk-aduk biar rata tetap mukbang daging rebung nah kita masukin sekarang itunya bumbu yang lainnya tadi ya ladanya hitumbar dan sedikit sajiku ladaku 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 nah ini kemudian itu tadi kelapa yang sudah dihaluskan ya yang sudah di sangrai dihaluskan sekarang disatukan diaduk-aduk biar rata biar mantep rasanya nih biar mantep rasanya nih ini kalau dipikir-pikir kayak mau lebaran aja teman-teman ya ini seperti ini seperti apa namanya sambal goreng seperti sambal goreng nah ini udah siap saja teman-teman teman-teman saya mau nyobain teman-teman ya rasanya garpu mah kok itu mana goreng bawangnya disatuin goreng bawangnya diperluk-perluk ditaburin goreng bawangnya ya coba saya mau nyobain ini rasanya ya ih garpu ini teman-teman ya hasilnya ini saya mau tes ini mau dicoba cuman mulutnya nggak kelihatan teman-teman ya oke saya mau tes di dulu wah teman-teman mantep nih sangat terasa rebungnya bumbu kelapanya bumbu yang lainnya juga sangat terasa mantep teman-teman ini siap saji ya siap disajikan begitu aja teman-teman ya olahan nyonya yang begitu enak dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah di klik like-nya komennya juga sudah ditulis terima kasih banyak terima kasih sampai jumpa pada video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih